Terima kasih ada masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menjadi korban tabrak lari di Jalan Layang Nontol atau JLNT Casablanca Setiabudi Jakarta Selatan minggu dini hari. Sebelumnya korban dan rekannya pemotor nekat melawan arah karena berusaha menghindari razia polisi hingga akhirnya tertabrak mobil yang melaju kencang. Menurut saksi mata, kencangnya benturan bahkan membuat sepeda motor yang dikendarai korban terbelah dua. Pecohan bagian kendaraan pun berserakan di jalan. Sebuah nomor plat milik mobil yang diduga menabrakkan korban juga tertinggal di lokasi. Sebelum kejadian, korban bersama rekannya berkendara menggunakan tiga motor melaju dari arah tanah abang hendak pulang ke rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jalan pelan, jalan pelan, jalan pelan. Oh bener, saya lihat dari kanan, kiri, kanan, kiri gitu kan. Ya, kayak ngapuk gitu kan. Nah, udah gitu, saya, teman saya udah lolos. Ya kan, teman saya lolos. Nah, saya masih di belakang ini. Kalau nangas saya, akan nyelip sedikit. Mobil langsung, nah, itu pelan, jalan pelan tadi saya. Gitu. Eh, bang, itu jalan berapa motor, bang? Tiga motor. Tiga motor. Tiga motor. Tiga motor. Tiga motor.